Terminal Kampung Rambutan merupakan salah satu terminal yang melayani armada bus antar kota antar provinsi yang ada di DKI Jakarta. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, aktivitas di terminal ini terpantau turun drastis. Sepinya jumlah penumpang ini membuat sejumlah perusahaan otobus memarkir armadanya. Sementara beberapa bus lainnya tetap memaksakan berangkat walaupun hanya membawa beberapa penumpang. Menurut Kepala Terminal Kampung Rambutan, himbawan pemerintah untuk tidak mudik pada libur akhir tahun ini sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas di terminal. Apalagi adanya aturan baru di mana penumpang wajib mengantongi surat keterangan bebas COVID-19 melalui rapid test antigen, membuat penumpang semakin menghilang. Untuk penumpang memang benar, dengan semenjak berlakunya syarat perjalanan harus menggunakan rapid, itu ada penurunan jumlah penumpang. Jadi jumlah penumpang itu dibandingkan dengan tahun lalu, penumpang itu turun sebanyak 79 persen. Jadi kalau untuk harian rata-rata, itu turunnya sekitar 10 persen. Meski kewajiban rapid test antigen ini terkesan ribet, namun bagi sebagian penumpang, hadirnya rapid antigen membuat mereka merasa aman. Terutama bagi warga yang akan pergi keluar kota atau kembali ke Jakarta. Enggak sih, kayaknya memang buat tahu juga sih, penting juga gitu kan. Penting juga buat nomba yang tentunya. Dan lumayan juga kan free itu. Terima kasih telah menonton!